Ini kadang-kadang manusia mengikuti ceplas-ceplos aja jadi fitnah dari mana nabi, bingung kita semuanya, ya enggak? Buat acara peringatan mulut nabi, hina nabi, model inti ini, awas hati-hati ya Ada perempuan juga membandingkan nabi dengan orang tuanya, siapa orang tuanya? Siapa nabi? Mau Bung Karno kah? Mau Suharto kah? Mau Gustur kah? Mau siapakah? Jadi Islam dari siapa? Jadi Muslim dari siapa mereka? Dia bisa sholat siapa ngajari? Dia bisa membersihkan najis siapa ngajari? Bisa mendijenabat siapa ngajari? Hati-hati, enggak boleh nabi dibandingkan dengan siapapun ya Siapa yang bandingkan berlian dengan kaca itu adalah bodoh Bukan dibandingkan, bandingkan kaca sama berlian Ya anjani motomu udah beres Karena itu enggak benar Cerama menghina nabi ya Allah Kok begini Indonesia ini ya? Mau dikatakan Islam, ajaran Islam Merendahkan nabi Mau dikatakan alusina wajah ma'amu co ma'ulut Mana yang menginginan nabi itu? Mulai sebelum lahir mulia Waktu lahir mulia Waktu kecil mulia Waktu mudah mulia Waktu tua mulia Meninggal mulia Setelah meninggal mulia Itu nabi Muhammad Dibuat mainan Loh Ya apa ya? Ah karena itu disini Saya tidak akan bahas orang-orang itu udah Capek Tapi saya ingin membahas anda sekalian semuanya Ini ujian bagi anda semuanya Hati-hati Kalau pilih-pilih Banyak orang yang ngajakkan neraka Bawa ayat Bawa hadith Tapi ngajakkan neraka Bukan menanamkan cinta Dan mengagungkan nabi Tapi kebencian kepada nabi Dan meremehkan nabi Dengan kena ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Terhadap orang yang Merendahkan dan mengganggu Rasulullah Jangan ada yang bela ya Bahaya loh anda ini Bisa kufur loh nanti Jangan ada yang bela Jangan ada yang bela Kita tidak mengajak anda untuk rame Tapi saya khawatir kamu membela yang salah Kalau anda membela orang berzina Anda akan mendapatkan dosanya orang berzina Ini orang yang meleceh ke nabi Bimbing untuk Taubat Bukan dibela Awas hati-hati Nanti tidak akan dapat bantuan Allah Hancur nanti Dunia akhirat Dengarkan Allah subhanahu wa ta'ala berfand Ini gulau Al-Quran Sesungguhnya orang-orang yang Mengganggu Allah dan Rasulullah Orang-orang yang mengganggu Allah Dan mengganggu Rasulullah Mereka dilaknat oleh Allah Di dunia dan di akhirat Dan Allah menyediakan bagi mereka Adab yang akan menghinakan mereka Nautubillah Siapapun yang nyuruh anda untuk bela Walaupun ketua Tidak usah didengar Anda akan berlawanan dengan Tuhan anda ini sekarang Adab yang akan menghina anda Awas hati-hati Anda mau ngomong apapun Terserah Tapi saya wajib untuk mengingatkan anda Supaya anda tidak terkena Lanat Allah subhanahu wa ta'ala Wajib Saya cinta dengan anda semuanya Ayat yang lain Wallatina yutuna Rasulullah Lahum azabun alim Orang-orang yang mengganggu Rasulullah Bakal mendapatkan adab Yang menyakitkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan selamat ya Ngeri lihat negeri ini Kok bisa Terjadi ada di negeri Indonesia Yang mayoritas umat Islam Ahlus sunna wal jamaah Model Ini bukan urusan organisasi Ini Nabi Kok organisasi Kalau ada orang yang merendahkan Nabi Itu merusak organisasi anda Itu merusak daripada Perkumpulan anda Kelompok anda Kita dididik untuk mengagungkan Nabi Memuliakan Nabi Kok Kok ada muncul orang-orang yang merendahkan Nabi La ilaha illallah Nabi seperti biasa Nabi kompros Nabi nyolong jambu Nabi ini apa-apaan ini Ini kalimat tidak bisa keluar dari orang yang beriman begitu Ini kalimat orang kafir yang bisa berucap begitu pak Mudah-mudahan dia Bertobat Mudah-mudahan dia bertobat Saya bukan karena mengkafirkan orang bukan Tapi mudah-mudahan dia bertobat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi jangan ditiru ini Ini bukan masalah remeh Kalau belum bertobat Tidak usah didengarkan ceramahnya Haram sampai dengarkan ceramah itu Haram sampai hadir majlis sama orang itu Dua orang itu Kalau belum bertobat Dua usah kita menghormati pak Kalau sudah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak boleh begitu Mana imannya Mana cinta kamu kepada Nabi Bapak kamu saja Kalau dihitungkan marah kamu Masa Nabi Kita biarkan dinakan begitu Tidak boleh dong Saya yakin Kalau ada di masjid sini Diusir Saya yakin akan diusir Tidak boleh begitu Masya Allah Dibuat bahan tertawaan Cerita Rasulullah Orang itu cinta kepada Nabi Karena Orang itu kalau dibacakan sejarahnya Nabi Ceritakan Nabi Untuk dicintai Untuk diagungkan Bukan untuk ditertawakan Ini apa Pengajian Apa Nasihat Apa Ini kalau Mada lebih gini Hati-hati Kalau tidak Jangan buat peringatan Maulid Tinti Bawa dosa Itu nantinya Ya harap Mudah-mudahan Insya Allah Selamatkan negeri ini Semuanya Saya bukan takut Gunung meletus pak Saya bukan takut Gempa Saya bukan takut Tsunami Tapi saya takut Lakanat Allah Yang akan turun Karena mulai Ada penghinaan Terhadap Nabi Dibiarkan Bahkan Dibela Ini apa-apaan Hati-hati Saya ingatkan Jangankan Kostum Jangan Karena Organisasi Anda berani Anda akan menghadapi Allah Kalau ada di sini Wallahi Anda akan dapat Lakan Allah Kalau Anda Macam-macam ada di sini Tidak akan kuat Anda semuanya Nah Timbul nanti Pembelaan Dengan arjumen Pembelaannya gini Nabi dulu Dicaci Dimaafkan Nabi dulu Dilempai dari batu Dimaafkan mereka Lah kok kita Tidak mau memaafkan Paham ya Ini penyesatan loh ini Bahaya loh Tidak ada pemikiran Pemikiran begini Itu Menggambarkan Bagaimana Sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad itu In udhiyah ya'fu Walayu'agib Nabi itu Kalau diganggu Memaafkan Tidak Menyiksa Tidak Membalas Wa'in khusima Yasmut Walayu'agib Kalau diajak Padu Diajak Tukaran Berkelahi Nabi Tidak menjawab Itu bukan Berarti Gambarkan Boleh Mencaci Nabi Itu Bukan Berarti Dalil Boleh Kita Itu Adalah Melawan Nabi Bodoh Kalau Begitu Nabi Dilempari Batu Nabi Nabi Tidak Balas Malah Mendoakan Nabi Sampai Berdarah Darah Giginya Cok Kena Panah Nabi Pun Menyatakan Nabi Tidak Tidak Mengetahui Bukan Berarti Boleh Melempari Nabi Istimbah Apa Itu Itu Bagaimana ke lapangan hati Nabi Muhammad SAW memaafkan untuk dirinya dimaafkan dan didoakan diazab oleh Allah SWT karena rahmatnya Nabi SAW tapi tetap nggak boleh kita benerkan yang merempari Nabi Hai bagi bukan Nabi tak boleh membiarkan harus membela Nabi Muhammad SAW alaihi wassalam Hai karena itu diriwayatkan waman takomah Rasulullah SAW li nafsih Nabi itu belum pernah menuntut untuk dirinya Illa antun tahakah hurmatullah kecuali kalau kehormatan Allah yang disinggung fayantakimu lillahi biha maka Nabi baru menuntut untuk ditegakkan hukum Hai ada satu hadith begini Hai ma barobah Rasulullah SAW syai'an qatbiyadih belum pernah Nabi itu memukul sesuatu pun dengan tangannya Hai naik kuda nggak pernah mukul kudanya Hai naik himar nggak pernah mukul himarnya Hai walaimru'atan belum pernah Nabi memukul seorang perempuan pun walau khadiman pelayan pun belum pernah dipukul oleh Nabi SAW illa kecuali Nabi itu memukul anju jahidafisabilah ketika dalam keadaan perang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala Hai wa manila min husya'i unqot fayantakimu min sahibi belum pernah Nabi itu diganggu darinya baik mengganggu fisik atau mengganggu hartanya Nabi diambil atau bagaimana kemudian Nabi membalas kecuali kalau sudah kehormatan Tuhan diganggu Masjid diganggu Quran diganggu Hai fayantakimu lillah Nabi menuntut karena Allah ditegakkan keadilan paham tak maksudnya saya mau katanya maharimullah masjid diganggu wajib enggak kita melindungi masjid kalau misalnya ada orang mau sengaja masjid-masjid masuk masih di kencing di masjid ini anda biarkan Hai lu kalau bodoh nggak apa-apa kalau bukan bodoh ngenyek Hai kalau Adam buat bungkus Al-Quran untuk kacang misalnya anda biarkan kalau nggak ngerti dia buta huruf kita maafkan Hai tapi kalau memang dia ngerti niat untuk menghina Hai kalau ada orang menghina Nabi Muhammad s.a.w. dengan sengaja bukan karena bodoh nggak ngerti dengan Nabi tahu ngerti Nabi dibiarkan itu Mimah Harimillah itu termasuk kehormatan Tuhan enggak boleh Hai paham ya Hai lah kalau anda mau niru Nabi Nabi itu memaafkan kalau disalahi sini kamu tak tempilingi kamu maafkan saya itu baru kamu niru Nabi Kenapa saya mengganggu hak kamu kemudian kamu memaafkan saya hebat kamu di duitmu tak colongi gini kemudian halalkan itu hebat itu niru Nabi Hai bukan berarti niru yang lempari Nabi bukan berarti niru yang mencaci Nabi kamu tidak niru Nabi Hai kamu meniru musuhnya Nabi kalau kamu niru Nabi sini taketake kamu gitu kan Hai kamu maafkan saya kamu niru Nabi kamu tak mau begitu marah kamu nonton kepada saya lho kamu itu tidak niru Nabi dengan begitu kamu adalah niru musuhnya Rasulullah kalau begitu ini penyesatan lu ini hati lu ya Hai ini penyesatan begini penyesatan ya karena itu udahlah moco kitab membiayai asal kitab Islam al-usna wa jamaah tidak ada satupun yang merendahkan lebih Muhammad Hai tidak ada satupun yang merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi wa s-sabih as-salam karena itu udah enggak usah rame-rame Anda semuanya dua-duanya Hai bukan anda bener kalau minta maaf kepada muslimin karena tidak ada satupun yang boleh memaafkan kesalahan hak Allah paham Pak ya tak ulangi lagi tidak ada boleh satupun yang boleh maafkan Allah kalau duit saya sampai ambil hak saya saya memaafkan kalau anda mencaci saya kalau anda mencaci hati saya hak saya saya maafkan hak saya juga saya menuntut itu loh tapi kalau ada orang berzinah Habib saya berzinah minta maaf Habib lu hak bukan hak saya itu Hai nggak bisa saya maafkan anda berzinah Hai saya minta maaf kepada muslimin saya tak mengedarkan narkoba saya minta maaf ya bukan hak hati ke muslimin itu maafkan Hai itu hak Tuhan Hai doang dari mencari merendahkan Nabi minta maaf kalau menyinggung perasaan kaum muslimin buka ada yang berani memaafkan Hai buka hanya mereka itu Allah maharimullah caranya bagaimana taubat saya mengaku bersalah saya keliru dalam berbicara Saya mohon maaf kepada Allah saya taubat kepada Allah astagfirullahaladzim wa atubu ilallah taubatan nasuhah di tajjid taubatnya islamnya asyadu ala illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah anda insyaallah sudah selesai urusannya Hai sombong inti nggak mau minta maaf sama Allah nggak pernah mengaku salah bapak beking lagi loh Hai jangan mau jadi kurban kamu membela orang yang sombong model begini Hai akui kamu bersalah mohon maaf kepada Allah tobat kepada Allah ulangi syahadatnya lagi baru minta maaf muslimin yang merasa tergigong maafkan saya ah jadi saudara lagi umat Islam begitu Hai paham ya jadi kita asaya berbicara disini untuk supaya sampean paham bahwa dia tidak benar melecehkan Nabi sengaja atau tidak sengaja harus mengakui kesalahannya kemudian dia bertobat kepada Allah dan mengucapkan syahadatin ya saya mengucapkan sendiri di rumah anda berbicara melecehkan nadi buka umum Hai tunjukkan anda ini berubah begitu enggak ada masalah kenapa saya sekarang menyatakan ya Allah saya bertobat kepadamu saya menyatakan asyadu ala illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Emangnya jatuh martabat tanah saya diangkat dan dimuliakan dengan asyadu ala illallah wa asyadu ala Muhammad Rasulullah saya menjadi kekasih Allah jika bertobat kepada Allah at-taib habiburrahman orang yang bertobat itu menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala jangan sombong sama Tuhan turunni penginak laknat nanti kita enggak kepingin kita kerempesan laknat itu ya enggak ayo untuk mengimbangi pelecehan benda penghinaan terhadap Nabi ayo kita puji Rasulullah sekarang kita puji Nabi Muhammad siap ya Muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita solawat kepada Nabi dengan berharap Ya Allah jika engkau merugan balak jangan kepada orang yang cinta kepadamu Hai kami cinta kepadamu kami tidak melecehkan Nabi mu kami muji Nabi mu kami memuliakan Nabi mu kami mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita puji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hai dan harapannya insyaallah mudah-mudahan insyaallah pujian kita kepada Nabi sampai kepada Nabi insyaallah selamat menikmati